Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Persela kalah di laga terakhir, kapten hingga platih minta maaf Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela Detik.com, Lamongan Persela gagal menutup Liga 1 musim ini dengan hasil manis Persela kalah 1-2 oleh PSIS Semarang pada Selasa, 29 Maret 2022 Pelatih sementara persela Lamongan Ragil Sudirman mengatakan, tim asuhannya sudah berusaha maksimal untuk meraih kemenangan atas PSIS Namun hasil yang didapat tidak sesuai harapan Ini pertandingan terakhir kita di Liga 1 Saya sudah meminta pemain untuk Vick dan memberikan kemenangan tapi masih belum bisa Saya meminta maaf hingga pertandingan terakhir belum bisa memberikan kemenangan Kondisinya memang sulit dan semuanya sudah berusaha melakukan yang terbaik, kata Ragil Usailaga Hal Senada juga diungkapkan Kapten Persela Dwi Kuswanto Ia juga mengungkapkan permintaan maaf karena belum bisa memberikan kemenangan Mental memang cukup berpengaruh, sehingga kami dari pemain meminta maaf kepada seluruh warga Lamongan, Ujar Dwi Kekalahan dari PSIS pada pekan terakhir Liga 1, membuat Laskar Joko Tingkir memperpanjang dua catatan minor Pertama, Persela memperpanjang catatan tak pernah menang dalam 25 laga secara beruntun di Liga 1 musim ini Kedua, Persela memperpanjang catatan tak pernah menang lawan PSIS dalam delapan pertemuan terakhir Untuk diketahui, dua gol PSIS Semarang saat melawan Persela dicetak oleh Mohamad Bahril pada menit ke-11 Dan Rahmat Hidayat pada menit ke-31 Gol balasan Persela dipersembahkan oleh Jose Wilson pada menit ke-39 Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe ya Dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya